Intro Gempa besar yang mengguncang kawasan Lombok sejak beberapa hari ini terus menyisakan duka. Tak hanya tempat tinggal dan pemukiman warga saja yang terkena dampaknya. Bahkan ternyata masih ada banyak korban yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Warga Jeringo Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang merupakan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah di daerah Lombok Barat. Sampai saat ini masih mengharapkan bantuan pemerintah. Warga yang berada di daerah tersebut mengaku memenuhi kebutuhan hidup mereka hanya melalui bantuan dari para relawan saja. Kepala Dusun Jeringo Limbungan mengatakan warganya belum pernah sama sekali tersentuh bantuan dari pemerintah. Padahal menurutnya hampir dari 90 persen warganya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jeringo Sahril mengaku sejak musibah terjadi dirinya sudah menghubungi pihak pemerintah terkait. Akan tetapi sampai saat ini masih belum mendapat respon. Yang kami minta itu tidak yang berlebihan-berlebihan. Kami minta bantuan tenda sebagai posko darurat. Tenda itu tidak perlu sepermanen, cukup terpal saja. Kalau yang lain-lainnya bisa menyusul. Yang dibutuhkan itu hanya tenda. Berapa sih harga tenda? Kan begitu. Karena kami dari pemerintah desa sudah menerisipusikan juga tenda kemarin. Dan kita nyari kemana-mana. Hanya bisa kita dapatkan beli itu 45 biji. Tenda ini yang paling krusial. Iya, tenda ini. Barulah menyusul yang lain-lainnya. Karena warganya tidak ada tempat tinggal. Sampai hari ini apa ya? Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, Ket TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!